Janjinya, minggu pertama, kalau Allah izinkan, Tuhan Yang Maha Esa izinkan kami memimpin Jakarta, maka saya akan datang menjemput untuk mengembalikan saudara-saudara saya di sini untuk kembali ke rumah idaman di Kampung Bayam. Kampung Bayam yang dijanjikan tapi hingga saat ini belum terrealisasi. Yang bilang panjang siapa? Yang membuat panjang siapa? Coba mungkin boleh Pak. Loh, kira-kira supaya kita sama-sama berpikir gitu, jangan dibebankan ke saya. Kalau saya sudah eksekusi tadi, kami sudah bernyanyi, Pak Furkon di depan ya. Boleh Pak. Bagaimana Pak janjinya kepada warga? Enggak, janjinya, minggu pertama, kalau Allah izinkan, Tuhan Yang Maha Esa izinkan kami memimpin Jakarta, maka saya akan datang menjemput untuk mengembalikan saudara-saudara saya di sini untuk kembali ke rumah idaman di Kampung Bayam. Amin! Hidup Pak Darma! Nah, kira-kira pertanyaan tadi bukan kepada saya, tapi kepada yang merasakan. Silahkan, Tuhan. Silahkan, Tuhan. Ya, kalau kita cermati teman-teman media, apa yang dikatakan Pak Darma itu, ini adalah kita semua menjadi saksi. Ketika kita menyaksikan, berarti diiringi doa. Ketika doa itu dikabulkan, berarti itu adalah takdir. Ketika takdir, maka letaknya lah kepada orang yang memiliki hak atas takdir itu. Nah, kita cuma hanya berupaya dan berusaha sebagai manusia. Dan tadi kita cermati, semoga janji-janji ini pertama adalah Jakarta aman. Kedua, di situ adab. Nah, kita ingin adab dan aman itu bisa terlaksana dan jalan atas takdir Allah SWT. Amin! Nah, tadi yang pertanyaan tadi itu, kenapa terkatung-katung, lama? Oh iya, mengapa-apa nih Pak? Bagaimana, mungkin boleh diceritakan lagi? Lama apanya itu? Prosesnya kan harus dijanjikan. Kalau untuk proses alubirokrasi ini sebenarnya sudah selesai. Cuma, yang sudah membuat terkatung-katung ini tidak hadirnya pemerintah. Maka, di Kancapilkade ini kita mengharapkan hadir kepada rakyatnya pemimpin DKI Jakarta sebagai bapaknya rakyat. Yang tadi itu, mudah-mudahan aman itu dijalankan, adab itu memang benar-benar digunakan. Pada rumah, tadi tanda tangan fakta indekritas, Pak. Tadi tanda tangan fakta indekritas, poin-poinnya tadi apa aja? Terus, yang diserap dari hasil kunjungan hari ini, Pak? Ini kunjungan kedua. Yang tadi, yang pasti satu, saya pastikan mereka kembali ke rumahnya pada saat kami diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta. Tetapi, tidak hanya sampai di situ, saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab yang akan menjadi tonggak perekonomian saudara-saudara saya di sana supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Orang tua kita bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Soal pakte integritas tadi, poin-poinnya mungkin boleh disampaikan apa aja? Itu kan kalau, tadi saya sudah sampaikan tadi. Dibacakan lagi? Iya, dibacakan lagi oleh mereka. Jadi, saya pikir biarlah mereka yang ini kan, karena yang berkepentingan mereka. Karena itu ada 3-4 poin, dan poin-poinnya sesuai dengan pasal-pasal itu, pasal-pasal tadi. Tadi, saya pikir rekan-rekan hadir di tempat tadi. Nah, nanti silakan ditanyakan kepada Ah Sinai, yang membuat faktanya beliau. Saya sudah baca dan menyetujui. Karena apa? Janji itu adalah hutang. Dan janji saya bukan saja kepada rekan-rekan atau warga yang ada, tetapi lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila tidak dilaksanakan, itu adalah azab bagi kami. Dan kami sudah berjanji, kami siap mendapatkan sanksi. Ada kartu, menunjukkan kartu apa Pak tadi Pak? Kenapa? Kartu, kartu. Oh, kartu. Itu kenapa Pak? Jakarta Kuaman Pak? Jakarta Kuaman akan menjadi kartu yang menyatukan, maaf, menyatukan semua kartu-kartu yang diberikan sebagai fasilitas kepada masing-masing bidang. KJP, kartu Lansia, kartu Jakarta Keliling, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan klasifikasinya. Agar supaya apa, jangan lagi ada terjadi perubahan data, seperti yang dirasakan selama ini. Sudah dapat tiba-tiba hilang. Artinya tidak aman data. Tidak aman data ini apakah karena kerusakan sistem, atau karena errornya sistem, atau pengendali sistem itu yang merubah. Jadi kalau sudah Jakarta Kuaman karena adabnya, tidak akan ada lagi yang memanipulasi hal-hal seperti itu, sehingga tetap yang berhak, dia mendapatkan haknya. Yang tidak, jangan yang tidak, malah dia yang mendapatkan haknya. Dan semua ini yang atur adalah manu, manusia. Hanya manusia-manusia yang takut akan Tuhan, dia akan menjalankan adab. Amin. Betuk kartu itu akan dibagikan untuk seluruh masyarakat yang domisili, atau perantau juga bisa dapat Pak? Bagi mereka yang memilih kami tentunya. Memilih kami tentunya. Karena itu menjadi, ini adalah bentuk prioritas pelayanan. Ketika, yang memilih kami kan menganggap kami bapaknya. Berarti ini menjadi prioritas pelayanan bagi yang memegang kartu ini. Silakan bawa dan akan kita data. Nanti teknisnya bagaimana, nanti akan kita sampaikan. Yang penting, pemegang kartu ini, mereka akan menjadi prioritas. Tapi semua warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta adalah bagian daripada anak-anak saya. Saya jamin tidak akan pernah ada yang kelaparan. Di minggu pertama, saya akan berikan pekerjaan. Di minggu kedua, di minggu berikutnya, saya akan carikan pekerjaan. Berikan pekerjaan dari anggaran atau proyek Pemprov yang ada. Bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan belum punya skill, mereka akan kami berikan. Bagi yang tidak kebahagiaan, saya nanti akan menjadi jaminan untuk melamarkan anak-anak saya. Tolong dong, terima ya. Khususnya yang ada di bawah Pemprov. Kalau di situ pun sudah penuh, saya akan memohon lagi kepada usaha-usaha yang ada di Jakarta. Tetapi dengan catatan, saya sekolahkan dulu adabnya. Sehingga ketika dia sudah kita anggap lulus adabnya, saya akan nenteng dan melamarkan mereka ke perusahaan-perusahaan itu. Itulah program jaminan Dabe. Jadi babenya ngejamin anak-anaknya. Orang paling takut kalau tidak ada penjaminnya. Dan berikutnya, kalau orang belum punya pekerjaan dan tidak bisa makan, dan tidak punya beras di rumah, di minggu pertama kami akan siapkan namanya Balai Rakyat yang ada di Balai Kota. Untuk datanglah makan ke sana, kami akan mengadakan jamuan. Sekaligus ucapan terima kasih saya kepada seluruh warga yang telah mendoakan kami. Amin, amin. Pas sedikit mungkin sama res LSI dan juga pol tracking. Kalau kemarin pol tracking, Bapak ada di angka 4 persen. Hari ini tadi LSI baru mengumumkan ada di 3,3 persen. Mungkin boleh sedikit responnya, Pak. Jadi saya, mohon maaf, saya jarang buka itu. Karena saya adalah orang yang mengerti permainan itu. Jadi untuk apa saya menghabiskan energi? Memasuki, kenapa Pak? Saya ke distrak tuh kalau digituin. Biarkan saya natural, Pak. Jadi saya tahu permainan itu. Karena konsep revolusi industri, segala sesuatu diindustrikan. Gimana caranya jadi nilai ekonomi? Udah ngerti arah saya kan? Udah ngerti arahnya kan? Jadi segala sesuatu akan dimonetize. Dikapitalisasi. Jadi ini adalah bagian daripada industri. Tak kenal maka tak sayang. Tak dekat maka tak dapat jatah. Ya kira-kira gitu. Karena kami independen. Tak punya apa-apa. Maka kalau angka seperti itu, jangan kaget. Tetapi jangan ragu. Jangan kecil hati. Karena hati, karena kami ada di hati rakyat Jakarta. Bukan ada di lembaga-lembaga yang tidak mengakomodir hati-hati rakyat sebagai pemilihan. Pertanyaan itu kayaknya agak kurang tepat. Ketika kita menyertakan, ketika Tuhan yang pimpin kita, maka tidak ada kata optimis atau tidak optimis. Ikuti saja kemana Tuhan bawa. Jangan pernah berjalan dengan pamrih. Ikhlas saja. Maka hasilnya juga akan kita terima dengan ikhlas. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.